Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Balik lagi di playlist Hore Dan hari ini gue lagi ada di Ubud, guys Di video kali ini, gue mau ngecek kalian buat keliling Di salah satu resort yang super duper keren Di sini ada 12 suite dan 13 villa So, penasaran kayak gimana dalamnya? Kita langsung masuk aja, let's go! Hari ini gue mau ajak kalian buat virtual tour Di sebuah villa yang the real definition Of villa mewah atau mepet sawah Namanya Kamala Resort Ubud Tapi walaupun ngejual view sawah Ubud yang cakep Villanya emang beneran mewah dong Dari depan aja, gedung area lobbynya tuh Langsung arsitekturnya keliatan beda Bentuknya segitiga dan atapnya tuh tinggi banget Sedangkan di bagian atasnya Itu ada skylight, jadi kalau siang Cahaya mataharinya bisa masuk langsung ke area lobbynya Dan gak gelap BTW lingkungan villanya ini private banget dan sangat tenang Karena villa ini emang target marketnya Buat honeymoon couple ya So, barangkali bisa jadi referensi juga buat kalian yang lagi Cari-cari destinasi akomodasi honeymoon di daerah Ubud Walaupun buat liburan keluarga Juga pastinya masih oke banget Jadi buat masuk ke area villanya Itu kayak ada satu alih kecil kayak gini guys Jadi kontur resortnya itu kayak tanahnya tuh gak datar Jadi menurun gitu guys Dan ini memang memanjang ke arah belakang Villa gue ada di kamar nomor 810 Yuk kita lihat yuk Nah sekarang gue udah sampai di depan pintu masuk menuju villa gue nih Royal one bedroom villa with private pool Nah kalian bisa lihat ya pintu masuknya itu kayak seamless banget Kayak kayunya tuh gak kelihatan pintu masuknya yang ada dimana Iya kan? Oke sekarang kita langsung masuk aja ke dalam Let's go Wow Nih guys Jadi pertama kali kalian masuk Di sebelah kiri disini langsung ada kitchen ya Dan disini ada mini barnya Ada water heater Ada sparkling water Dan disini ada sink juga Kitchen sink Dan dibawahnya disini ada mini fridge dong Dan lengkap sama semua snacknya disini Ada bir dan segala macem Ada bir guys Oke Di sebelah sini Kalian bisa lihat ada snack juga Yang bisa kalian beli Di bawahnya ini masih sama Di sini ada dining set Ada gelas Kalau misalkan kalian butuh sendok, garpu, pisau dan segala macem Oke lanjut lagi masuk ke dalam Di sebelah kiri disini ada dining table nya Kalau misalkan kalian mau makan di outdoor Di sini nih guys tempat yang pas nih Bisa mau tentu beberapa orang juga nih lumayan banyak ya Dan yang keren disini ada hammock nya dong Ini tempat buat chill ya Buat santai-santai nih guys Lanjut lagi ke sebelah sini Di sini ada sunbat Buat kalian yang misalkan mau berjemur Mau duduk-duduk santai Sambil berenang Dan di sebelah sini ada plunge pool nya dong Tuh Emang ukuran kolam nya gak terlalu besar ya Tapi menurut gue ini super duper comfy Super duper nyaman ya Kalian bisa lihat Kolam nya ini posisinya persis di sebelah rice terrace Atau sawah jadi kalian bisa berenang sambil ngeliat view ke arah sawah Top banget sih Guys ada floaty sih guys Cuman Unicorn nya letoy guys Oke waktunya kita buat lihat bedroom nya kayak gimana sih Ini kan Are you ready Tadah Salah satu fitur yang menurut gue ini keren banget di villa ini adalah Pintunya ada dua Nih Jadi pintu yang ini juga bisa digeser Kalian bisa full Jadi lebih lega buat dapetin view sawah nya Nih Mantep banget kan Wah Keren banget Double side door Jadi ini ada yang di sebelah sini Dan ada yang di sebelah situ Begitu kalian masuk ke dalam bedroom nya Disini langsung ada bed nya Kalian bisa lihat ini udah di setup cakep banget ya Anduk Yang bentuknya kayak angsa-angsa Kayak love-love gitu Ya kan Di sebelah sini juga ada menu yang bisa kalian order Disini ada Macem-macem Menunya ada yang Indonesian Ada yang Western Ada yang Belenis juga Aduh jadi lapar deh Lanjut lagi ke bagian belakang bed nya Di sebelah sini ada kabinet Nah di dalamnya ada batrups Dan di bagian atasnya disini ada Ada topi nya dong Unyu banget gak sih? Apa tulisannya? Apa nih? Nah disini juga dikasih tas Kenapa ada tas ya? Ini apa laundry bag maksudnya kali ya? Nah disini juga ada Oh bygone Safety deposit box nya nih Unyu banget nih Coba liat Jadi kayak ada di sampingnya kabinet Dan masuk ke dalam gitu Dan di bagian paling bawah Disini ada Sendal hotel nya tuh Kita masuk lagi ke dalam Di bagian sini Di bagian belakangnya Disini ada Double wastafel Jadi wastafel nya ini kembar ya guys Dan menurut gue ini Nyaman banget Ini lega banget Karena memanjang gitu posisinya guys Di bagian bawahnya Disini ada Timbangan Buat kalian yang mau ngecek berat badan Dan di sebelah sini Ada banyak amenities nih Ini ada hair dryer Terus kemudian di bawahnya lagi Nggak ada Terus handuk-handuk ada di sebelah sini Lengkap Ya Amenities yang lainnya juga ada di sebelah sini Udah lengkap banget Nah Ada satu nih yang cukup unik Yang ada di villa ini nih guys Gue belum nemuin Sepanjang gue review hotel Gue belum nemuin fitur ini Di villa lain Ya Disini ada Smart Assistant Namanya Alexa Coba ya Alexa Play Blackpink How you like that How you like that by Blackpink From Spotify Udah Kena copyright ntar Lanjut lagi Masuk ke dalam bedroomnya Di sebelah sini Ini ada batap Tapi bentuknya Unyu banget guys Karena Batapnya ini Bentuknya lingkaran Jadi bukan memanjang Oval gitu Jadi batapnya ini Sudah di honeymoon set up Sayangnya gue dateng kesini Sama Reinhardt Reinhardt tapi bukan si naga Oke Nah disampingnya lagi Disini ada Walk-in shower nya Disini udah amenitiesnya lengkap banget Ada shampoo Conditioner Dan shower gel Persis di luarnya Disini ada TV yang gede banget guys Nih Oke guys Jadi sekarang ini Gue mau ajak kalian buat keliling Di sekitar resort ini Katanya di belakang situ tuh Ada areal switch nya Dan juga ada resto nya Kita liat Oke guys Kita udah sampe di areal resto nya Namanya Wild Air Iya halo Mau liat liat ya pak Baik Gokil Keren banget men Nih Cobain naik ke lantai 2 nya ya Wow Iya Selamat siang Jadi kalo kesini View nya ke jungle Kalo kesini view nya ke jungle Kalo kesono View nya ke infinity pool Ini keren banget men Infinity pool nya itu kayak bentuknya U gitu Tuh coba liat Ada beanbag nya juga Terus dibawah juga ada kabana Disini juga banyak dining table nya Jadi kalo misalkan kalian mau makan Kalian tinggal pilih disini nih Ada di bagian indoor nya Ada di bagian outdoor nya Oke guys Jadi sekarang ini Gue lagi ada di areal main pool nya Dan ini Pool nya gede banget Kalian bisa liat Di sebelah situ tuh ada kabana nya ya Jadi memang disini Kalian bisa duduk-duduk disitu Sampai santai-santai Kalo misalkan kalian kepanasan Bisa ditutup juga tuh atasnya Dan Ini view nya Epic banget men Kalian bisa liat tuh Wah Dan disini juga ada spot-spot instagramable gitu guys Di sebelah sini Tuh Kayak sarang-sarang burung gitu lah Tapi buat kesananya Mesti becek-becek kan Gue pake sepatu Gak bisa dong Aduh Berdiri disini doang Ngeliatin Gini ya Udah Enak banget gitu Btw guys Sebenernya disini tuh Ada banyak fasilitasnya Tapi gue belum sempet cobain semuanya Ada gym Ada spa Ada yoga shala yang bisa nampung Sampai 100 orang Dan biasanya dipake juga Buat wedding chapel Kalo ada event nikahan Ada secret garden Dan bahkan yang paling unik Ada smash room guys Nah ini nih katanya Smash room pertama di Bali Disini kalian bisa puas Mukul-mukulin barang apa aja Yang ada disitu Buat melampiaskan amarah Jadi cocok nih Buat kalian yang abis diselingkuhin pacar Atau yang abis ditikung temen Bisa banget buat cobain kesini ya kan Oke deh Yuk kita balik Oke guys Itu tadi tour gue Di Royal One Bedroom Villa With Private Pool Di Kamala Resort Ubud So gimana nih menurut kalian kamarnya Menurut gue ini keren banget ya Penataannya gue suka banget men Ini minimalis Tempatnya gak terlalu gede sih Tapi karena penataannya yang super duper rapi Jadi gue ngerasa Super super spacey Disini udah ada Private Plunge Poolnya Ada Areal Dining Outdoornya Ada Kitchennya Bednya yang super duper nyaman Dan disini juga ada hammocknya Dan satu lagi ada Smart Assistant Yaitu Alexa ya Keren banget men Oke guys Itu tadi tour gue Di Kamala Resort Ubud Gimana menurut kalian Please kasih tau gue di komen di bawah Next episode gue harus tour kemana lagi Subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Oke Bye bye Sampai jumpa